Hai, jumpa lagi di Kalimasa Ayakwatik. Hari ini kita mau share gimana caranya nyuntik ikan. Ikannya ikan apa nih, Pak? Ikan di sini ada Puntius dan Nusoni. Puntius dan Nusoni emang harus disuntik ya? Iya, betul. Soalnya beda cara pemijahannya kayak nggak kayak ikan lain yang alami gitu ya. Harus dibantu dengan suntik. Oh, gitu. Kalau disuntiknya pakai suntikan rumah sakit gimana? Bisa nggak? Jangan. Kegedean. Kegedean ya? Berarti khusus untuk ikannya ini ya? Iya, khusus. Lebih kecil, ya dosisnya ada lah. Nanti kita langsung aja langsung ke praktisinya langsung lah. Oh, iya. Ada ahlinya juga ya. Jadi teman-teman nggak sembarangan buat nyuntik ikan hias. Sekarang langsung aja tekan ya. Tekan teman, subscribe, dan like juga. Ini ada teman kita nih disini ya. Kita kebetulan yang kuncennya. Halo, guys. Kuncen disini. Iya. Saya disini yang membantu teman-teman disini untuk melaksanakan penyuntikan Pontius Denisoni ya, guys ya. Kenali dulu dong namanya. Oh, iya. Perkenalkan nama saya Ahmad. Disini saya sebagai divisi untuk pembesaran dan juga pemijahan ikan-ikan yang ada disini ya, guys ya. Kita kan ini yang mau nyuntik ya ikan. Iya, nyuntik ikan Pontius Denisoni. Pontius Denisoni ini termasuk dalam pemilih Ciprinidaya, guys ya. Semacam ikan ilm dan ikan mas. Oh, masih keluarga itu ya? Iya, masih keluarga ikan mas sama ikan ilm. Berarti cara bredingnya sama? Sama. Harusnya sama. Cuma disini yang membedakan Pontius Denisoni itu sulit untuk diperjahkan alami. Karena apa? Karena itu tekan, ikan Pontius Denisoni itu ikan dari luar. Jadi ikan alami yang emang susah untuk dipijahkan secara alami. Berarti secara airnya juga beda ya? Beda dengan di luar ya? Iya, benar-benar. Didomestikasi dulu disini gitu. Biar bisa dipelihara dengan baik di Indonesia. Oke, oke, oke. Ini di belakang udah ada yang ini ya? Iya, di belakang udah ada yang siap-siap nih. Ayo, guys. Kita lihat. Gimana persiapannya akang-akang disini? Udah siap? Siap. Udah siap ini? Ya, lumayan siap. Kenalin dulu dong. Ini siapa ini? Masternya nih. Oh, iya. Perkenalkan nama saya Agung Tosakin. Ya, saya sebagai apa ya disini ya? Sebagai apa ya, guys? Leader. Supervisor. Oke, ya. Ah, ke Ali. Ahli ya? Ahli. Ahli dibilang sih enggak lah. Enggak ke Ali. Enggak tahu ahli. Jadi gimana ya? Ya, saya sebagai pemimpin lah disini. Leader. Bisa jadi. Oke. Bisa juga enggak berarti. Jangan ditul dong. Jangan merendah suhu. Berikan kemulah ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Perkenalkan lebih banyak nih. Ini ada alat-alatnya ada apa aja nih yang? Alat tempur untuk nyuntik ada apa aja nih? Yang pertama itu hormonal ya. Kita memakai OvaPrim. OvaPrim. Ya, ini buat sebagai, bukan gimana ya, fungsinya pertamanya itu kalau misalnya ini kan penyuntikan dua kali ya. Oh, dua kali ya kalau disini. Jadi intervalnya 6 jam, 6 jam kalau disini. Per 6 jam? Ya, disuntik. Oke, oke, oke. Jadi, suntikan pertama itu dosisnya yang kita pakai 30% saja dari total bobot ini udah kita hitung. Oh, berarti kan harus ditimbang dulu waktu ya? Ya, harus ditimbang dulu, cuman karena-gara kita udah terlalu sering gitu ya denisoni dan bobotnya juga gak beda jauh, jadi ada takaran utamanya tuh udah ada gitu. Udah ada takaran? Takaran intinya tuh udah ada gitu. Oke, yang disuntik itu ukuran ikannya ukuran berapa? Sebenarnya umur ya. Kalau ukuran kan gak menentukan si ikan itu sudah masuk ke arah kematangan kelamin gitu. Jadi mau dia bongsor tapi umurnya belum masuk juga gak akan bisa berpijah gitu. Jadi, ya cuman rata-rata denisoni umur yang di atas 8 bulan itu rata-rata 10 cm. Ukuran 10 cm udah siap. Oke. Cuman rata-rata ada juga yang masih umur 6 bulan udah 10 cm. Ya itu yang pemeliharaannya di kolam-kolam tanah, matpon, gitu. Oh, lebih cepat ya mungkin kalau gitu ya? Nah, kalau yang intensif aquarium mungkin di atas 8 bulan baru mencapai 10 cm-an. Boleh duduk gak? Oke, oke, oke. Ini apa nih? Kayak infus aja? Iya, ini NACL. NACL itu sebagai penyekatan. Infusan itu air infus bukan? Iya, NACL ini sebagai fungsinya buat pelarut si Ova Primnya ini. Oh, nanti dicampur itu ya? Iya, dicampur. Itu juga ada tangkarannya. Cuman posisi kenapa harus dicampur? Karena Ova Prim itu kental banget gitu. Jadi susah masuk juga hormonannya ke dalam darah ikan gitu. Oh, gitu. Jadi kalau terlalu kental, itu sulit masuk ke darah gitu. Karena hormonal ini harus sampai ke darah, darah tersipulasi. Nah, itu juga ada rasangan ke otak yang membuat si ikan itu bisa berpindah. Sebagai, ya ngebantu ya untuk bentuk. Pelarut lah. Pelarutnya, pelarut. Terus ada apa lagi nih? Paling krusial, ya ini. Itu kayak obat apa itu? Ini Arwana Stabilizer itu sebagai obat bius. Oh iya, bius benar-benar. Karena kalau gak di bius susah banget nyuntiknya gitu. Oh gitu ya? Ya mungkin Jody bisa tuangin dulu obat biusnya. Sebuah kehormatan. Ini, kenalin dulu siapa nih? Oh iya. Ini ada lagi. Perkenalkan, nama saya Jody Damawan sebagai pembantu Agung Tosakin. Ini di, apa nih? Dilarutin dulu ke air ya? Iya. Ada dosis? Dosisnya untuk kita pakenya 1 ml per 1 liter. Ini berapa liter ini? Ini 2. 2 liter? Iya. Kira-kira ya? Jadi kita pakenya 2 kali, 2 ml. Nah, ambil 1 lagi. Cus. Insya Allah ikan pingsan. Gak mati. Ya. Ya kalau yang namanya... Kalau over ya mungkin ya? Ya umur kita gak ada yang tau juga sih. Kotokannya umur ya? Oke. Semoga dianggap yang mau bertanda terus. Nah ini di serok dulu. Di serok ya? Iya. Kita lihat. Suntikan pertama itu, kami masak ini kita betina semua. Oh yang betina dulu? Iya semua. Di sini juga ruangan ini betina semua. Nah nanti jantan disuntikan kedua. Oh jadi yang ini dulu ya? Iya ini udah pasti betina semua. Oh gitu. Kalau jeda untuk jantannya jadi disuntiknya kapan itu? Pas penyuntikan kedua. Tapi sama waktunya, rentang waktunya? Jadi betina itu 2 kali, jantan hanya sekali. Oh gitu ya? Jadi berarti jantan nanti ya? Kayak yang kedua itu. Kayak yang kedua. Oke. Oke oke oke. Ini kelihatan jantan betinanya kayak gimana nih? Nah kalau Denny Sonny susah ya ngebedain jantan betinanya itu hanya bisa diseksin dengan cara penyuntikan. Oh gimana itu? Nah jadi misalnya kita beli ini indukan baru ke pump kita gitu ya. Nah itu kita emang gak tau jantan betinanya gimana kecuali dia sudah disuntik. Dan kita stripping sendiri yang keluar sperma itu jantan. Yang tidak keluar sperma itu betina. Nah capi itu hanya penyuntikan pertama itu buat seksing itu hanya akurat 70%. Jadi 70% sudah pasti betina tapi 30% ada kemungkinan jantan yang tidak keluar sperma gitu. Ada yang gitu mandual gitu. Jadi sampai penyuntikan sudah 3 kali nyuntik itu sudah pasti 59% akurat bahwa itu betina semua gitu. Nah kadang penyuntikan kedua yang 70% kita suntik lagi pasti ada yang keluar jantan gitu. Ya kalau kita nyebutnya Hode ya Jodhya. Hode? Jadi itu tipikal ikan betina tapi kejantanan gitu. Ngonek. Ikan ngonek. Ada yang gitu ya? Ada. Setelah itu di apa lagi nih Gung? Ini kita pembiusan. Betina ya? Iya kadina. Ini ada berapa ekor ikan yang mau disuntik nih betinanya? Kurang lebih 60 ya. 60? 60 ekor. Wow. Oke oke. Harus ditutup juga ya karena takut loncat. Oh jumper ya? Ikan jumper ini. Streamline soalnya. Oh. Karakter ikan streamline itu memiliki otot yang kuat buat melawan arus dan loncat. Gitu ya Gung ya? Rata-rata. Kemudian ini kan berarti nunggu dulu pingsan ya Gung ya? Iya nunggu pingsan. Udah keliang-keliang. Mabok. Ini biasanya berapa menit? Sampai. Ada takaran menitnya ya kalau misalnya ikannya memang sehat banget. Kadang suka lama. Kadang udah mabok gini juga ya. Terus dia tidur. Di kesini masih gerubuk-gerubuk gitu. Ya masih gerak gitu lah. Berarti kalau disuntik itu harus benar-benar diam. Pingsan total? Soalnya ngaruh kalau salah nyuntik, kena tulang, kegeser, mati kan? Oh gitu ya? Upses dulu. Upses itu kayak borok gede nanti. Kayak jamur? Jadi berjamur. Oh enggak. Kayak body rot. Body rot itu kayak ada borok masuk ke dalam daging gitu. Gara-gara ada mama. Jadi infeksi gitu ya? Ya infeksi. Oh iya ya. Oh udah mengapa-ngapa ya ini? Ya santai aja. Nah itu triknya juga tuh disendil gini. Oh disendil. Iya. Bukan ikannya yang disendil? Bukan. Bukan banget waris kopnya. Oh udah ini ya? Tapi belum ya? Terus tadi ada alat-alatnya lagi ya guenya? Ini suntikannya jenis. Yang kita pakai jatuh cc. Ini suntikan biasa lah. Kayak sepetannya. Ya cuman kita kesusahan tuh pas kemarin-kemarin covid lagi tinggi-tingginya. Susah banget yang disuntikan itu kayak udah jual beli narkoba tuh. Nggendap-ngendap ya? Iya. Terus ini ada apa lagi nih guenya? Itu ada akrif lapin. Itu buat penutup luka. Oke. Itu posisinya di... Di dekat dorsal. Cari aja lemak yang paling tinggi. Dorsal ya? Iya. Ada takaran dosisnya itu bu? Ada takaran dosisnya. Udah dihitung semua kan. Rahasia ya? Ya gak begitu rahasia. Gak begitu. Tadi kan udah dicampur ya berarti ya? Dengan apa? Yang tadi cairan itu ya? RCL sama opaprim itu ya? Iya. Nah itu kemungkinan ada telurnya banyak tuh. Jadi ini juga disuntik gak semuanya keluar telur? Oh gitu ya? Enggak ya? Gak semuanya keluar telur. Nanti di stripping pas disuntik ke dua berarti ya Gung ya? Iya. Masih banyak ini Gung? Ya berapa aquarium kita nyuntik ya? Empat? Tiga ya? Tiga ya? Ini yang diisi Denisoni ada berapa aquarium kira-kira Gung? Waduh banyak ya. Ini indukannya sudah pasti. Yang belum pasti di bawah juga masih ada. Oh masih ada di bawah? Wow. Tapi yang itu belum ke detek jantan betinanya ya? Masih unshack. Unshack. Agak sulit ya berarti harus disuntik dulu ya kelihatan jantan betinanya ya? Iya dan Denisoni juga. Kalau kita beli yang gede-gede itu sudah pasti jantan sih rata-rata kalau ada di panggung orang. Kalau gak deket-deket amat sih biasanya dikasihnya agak jantan. Ya orang kadang bilang unshack gitu ya. Dari 50 ekor unshack gitu. Bener unshack gitu. Iya. Sama satu ekor betina. Waduh nakal ya? Banyak ya kayak gitu ya? Ya udah umumlah gitu. Saya sering kok kena. Kena prank. Ya gak salah dia bilang unshack bener. Tapi kalau bisa bilang betinanya kemungkinan satu kan lebih enak ya? Bener lebih enak. Jadi kita gak usah beli gitu ya? Nah ini yang sudah sadar ya? Dari pembiusan. Nah mungkin masih ada oleng itu mungkin tidur lebih dalam aja sih. Ya sebisa mungkin kalau udah sering nyuntik mah gak akan kelihatan bekas luka. Oh biasanya suka ada ya Bang? Kalau yang buat pemula-pemula ya banyaknya abses sih ikan. Jadi gak tau posisi, posisioning tempat nyuntiknya itu dimana gitu. Kesalahannya itu ya? Pernah ada kematian gak pas lagi disundiknya itu? Jarang ya kita amanya. Udah pro banget ya? Ya gak pro juga sih. Cuman memang kan kalau misalnya ikannya kurang fit juga dipaksain nyuntik ya pasti bermasalah. Kita juga harus tahu kondisi ikan gitu. Berarti lihat dulu ya? Berarti ikan udah males-malesan makan gitu. Tetapi geraknya normal itu lebih baik jangan dikerjain penyuntikan begini. Lebih baik tunggu dulu dia semua. Oh gitu ya. Ya jadi... Harus semuanya dihitung gitu. Gak bisa asal-asal suntik-suntik ya. Dosisnya dikit banget ya Bang ya? Ya karena kan ikannya kecil. Waduh disesuaikan ya tadi ya berat badan ikannya. Ya ikan suntik yang paling menguntungkan ini karena dosisnya juga rendah. Irit ya? Makannya lirit. Tapi sekali mati wabah semua. Nah itu ya. Suka ada ini gup apa? Saya juga pernah nyobain itu. Ya pembesarannya. Suka ada merah-merah gitu. Itu kena apa itu ya? Itu mah biasanya awal mulanya dari tidak cocoknya air gitu. Gak cocok air? Ya jadi si ikannya biasanya dari TDS rendah dikasih TDS tinggi itu juga ngaruh. pH tinggi juga ngaruh? Ya ngaruh. Itu dari awal kita beli itu dari mana gitu? Tapi itu bukan karena penyakit atau? Bukan. Tapi dari stressnya itu nanti gara-gara perbedaan suhu dan lainnya kan ini kan tingkat stressnya tinggi gitu. Benar. Nanti patogen genesisnya, patogen-patogen penyakit dan lain-lainnya itu bakal mudah menyerang karena imunitasnya kan turun gitu. Jadi mulai dari situ, nah awal mulanya itu Denisoni itu bener-bener harus air yang kunci. Air yang pertama tuh air. Air berarti ya kunci. Gimana caranya si ikan itu dibikin happy lah gitu. Kelihatan lah muka ikan happy dan tidak gitu. Kalau saya sih tau lah gitu ya. Tapi kalau misalnya itu susah sih menjelaskan. Sering diajak jalan-jalan gitu. Gak juga. Wah masih banyak ya. Kening dibawah aja lu ini. Tapi hati-hati. Oh tadi masih ada nih ya. Apa? Alat tempurnya yang belum dijelasin ya. Oh iya iya. Kayak apa ini? Ini hormon yang lain. Saya memakai testo hormon ya buat yang cowok. Buat si... Iya buat ikan. Buat ikan jantan. Oh beda ya? Iya. Beda campuran obat ya. Ini hanya bukan ikan-ikan buat Denisoni. Ini hormon-hormon ini bukan buat Denisoni. Bukan. Oh enggak. Denisoni hanya membutuhkan Ovafrim saja. Ovafrim? Iya-jah. Aja. Aja. Kalau ini yang buat ikan-ikan expert ya Palmas gitu. Ovafrim? Iya semua pakai ini. Ada cara ini. Kalau Ovafrim kayak gitu gak bisa Palmasnya? Bisa. Cuma tidak terlalu efektif. Jadi ada treatment yang lain. Kenapa ikan Palmas yang... Ya kayak saya ngerjain Palmas Orna kenapa masih mahal? Karena hormonnya juga mahal gitu. Kayak gini aja sejuta setengah satu. Segini? Iya. Segini doang. Wow. Tapi kan untungnya kan gede. Apalagi Orna ya. Iya lumayan lah. Kalau lagi bagus-bagus. Kayak kemarin kita apes gitu disini. Jadi kita ngelorin tapi gak ada yang jadi. Satupun? Satupun. Karena mungkin ikannya baru pindah ya dari Bandung gitu. Dari Bandung ke Jakarta mungkin ada... Adaptasi mungkin lah baru ya. Ya menurut saya Orna itu punya adat gitu. Jadi kayak misalnya dia punya adat titik. Apa ya? Kayak cewek banget gitu. Sensitif ya. Baperan ya. Baperan. Kacau juga. Pernah jadi ini ya platinum ya? Udah 4 kali. 4 kali. Yang kemarin penyuntikan terakhir saya dapat Palmas Orna tapi hitam semua. Melanistik gitu. Ada lagi namanya? Hitam semua. Jadi gak ada corak. Gak ada corak. Jadi hitam aja sebadan-badan itu. Itu ya biasanya kan kalau melanistik itu karena mungkin areanya itu dibikin hitam gitu ya. Jadi sih ikannya hitam gitu. Ini mah... Karena habitat gitu. Kalau saya bener-bener di putih aja gitu bersih. Tapi hitam sih ikannya. Tapi hitam ya. Ya. Saya itu baru pertama kali saya dapat. Sudah kejual? Atau dibesarin dulu? Kemarin ada esporting yang nawar 8 juta. Tapi saya kekeh pengennya di 10 gitu. Kalaupun gak kejual itu sebagai piala buat saya pribadi gitu. Saya belum pernah punya gitu. Jackpot ya? Jackpot. Nah ada pun juga yang kedua matanya buta. Buta? Bukannya cacat kalau buta gitu kan? Iya. Kayak pernah dia kena cloud A. Mata berkabut terus sampai kena jadi katarak gitu. Jadi perlindungan utama si ikan itu kalau misalnya udah gak punya apa-apa ya dari warna yang menghita gitu. Itu perlindungan terakhirnya dia. Akhirnya arowana juga kan banyak yang hitam-hita. Iya, iya. Black arowana itu ya? Itu cek dulu matanya buta atau enggak gitu. Oh harus dilihat dulu ya? Ya harus dilihat. Nah kalau yang saya kalau masa warnanya ini normal, matanya normal. Tapi hitam. Iya, tapi hitam sebadan. Tapi matanya enggak buta gitu. Unik ya? Iya, lumayan unik. Nah yang kedua biasanya sakit pencernaan. Itu biasanya ngaruh juga ke ginjalnya si ikan. Jadi bisa juga agak sedikit berhitam gitu warnanya. Tapi enggak. Karena dia posisinya dari seangkatan dia paling gede. Oh gitu. Iya, paling besar. Ini masih lanjut ya nyon. 60 ekor ya gue ingat tadi. Iya, kurang lebih kita 60 ekor. Kita memang setiap minggunya segitu. Biasanya ada waktu-waktu khusus untuk nyuntik. Kita udah sistemnya kayak tangga berjalannya. Jadi setiap minggu pasti ada yang nyuntik. Per minggu sekali. Seminggu sekali berarti ya? Iya, per minggu sekali pasti ada. Dan itu posisi ikan teh udah, kalau betinanya udah ngisi berarti ya. Jadi disuntik ini enggak semuanya keluar telor. Enggak semuanya keluar telor. Ada pakan khusus gitu, untuk biar matang kelamin? Iya. Ya mungkin pakan khusus sih enggak ada, kalau memang dia itu kan yang penting makannya aja tercukupi gitu. Pasal makannya ya. Kalau disini pakai cacing, cacing sutra biasa. Tadi ya teman-teman udah pada lihat langsung gimana cara penyuntikannya. Langsung dari masternya, suhu agung. Aduh, saya masih master. Nah dari ini, apa kan? Tadi kan udah di air bersih itu kok? Air apa namanya? Saya enggak pernah pakai air bersih. Jadi air yang ada di aquariumnya. Air aquarium itu? Ya, biar adaptasinya enggak terlalu ini. Kan biasanya di Nisoni kalau perbedaan air sedikit, di pembiusan ngaruh nanti getak jantungnya terlalu cepat, dia bisa enggak bangun juga. Tidur selamanya ya? Selamanya, makanya lebih baik meminimalisir tingkat stressnya gitu. Jadi airnya lebih baik daripada air bersih. Langsung aja dari air tadi ya, aquarium. Ya, begitu. Oke, oke. Lanjut dulu, ditinggal dulu Gung. Sebelah sana ya. Oke teman-teman. Langsung kita, tadi kan udah disuntik ya. Kemudian ikan langsung di... Dimasukin ke air yang... Air aquarium langsung. Untuk disadarkan ya. Setelah itu, ikan dimasukin lagi ke tank tadi ya. Setelah ikan disuntik, itu kan pasti ada luka atau ada apa gitu kan ya. Ya. Bekas suntikan. Nah, di sini kita dimasukin lagi ke tank aquarium sebelumnya. Dimana biar ikan itu enggak kaget. Tadi yang udah dijelasin sama Mas Agung ya. Jadi enggak kaget. Bahwa air itu enggak berubah gitu. Untuk kondisi air enggak berubah. Jadi ikan itu bakal tetap... Seneng aja gitu. Tapi ini kebetulan kok airnya kuning ya. Nah, ini nih. Kenapa nih kuning nih? Ada apa nih? Nah. Extra joss. Biar energi buat ikan. Enggak. Ya, ini kita dikasih obat yang namanya Acryflavin. Oh, yang barusan ini? Ini, ini teman-teman. Acryflavin. Bisa dibeli di toko obat terdekat. Akhirnya. Ini Acryflavin. Fungsinya buat apa sih teman-teman? Nah, fungsi Acryflavin itu untuk mengobati luka-luka yang telah disuntik. Luka suntik. Kok tadi ya bakal suntik? Iya. Kalau di orang itu kayak alkoholnya gitu kan. Abis disuntik di orang harus ada alkohol gini nih. Iya, iya. Antiseptik berarti ya? Antiseptik. Iya, betul. Jadi ketika ikan yang dikembalikan ke sini, dikembalikan lagi kan ada luka. Dikasih obat Acryflavin buat antiseptik. Kenapa? Karena kita nggak tahu juga ada bakteri apa nih yang di akuarium sebelumnya itu. Betul. Di akuari-akuari pemeliharaan. Entah itu dari penyakit dari amonianya atau dari apanya gitu kan. Nah, dengan adanya Acryflavin membuat si ikan tuh lebih sehat setelah disuntik seperti itu. Apalagi tadi kan bekas ada luka menganggah ya kalau tak ada bakteri masuk. Iya, kan. Ketika ada luka terbuka itu kan lebih memudahkan bakteri untuk masuk gitu. Dengan pemakaian Acryflavin itu membuat ikan jadi lebih sehat. Tapi di sini ada tulisan puasa. Kenapa ini guys? Bukan bulan Ramadan ya. Ikan itu kan selalu dikasih makan ya tiap hari. Tapi sebelum disuntik itu harus dipuasakan satu hari. Alasannya karena ketika ikan masih mengandung makanan di dalam perutnya. Itu ketika ikan stres, dia pasti akan mengeluarkan fesis yang namanya kotoran. Oh iya. Jadi ketika ikan stres, dia akan mengeluarkan kotoran yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi kenapa dipuasakan biar fesisnya tuh nggak keluar gitu. Karena udah nggak makan kan nggak ada isinya tuh. Itu perut udah dikosongkan, pengosongan. Tadi berapa hari? Satu hari full. Satu hari. Jadi misalkan mau disuntik malam ini, paginya nggak dikasih makan. Oh satu hari udah kosong ya? Iya. Oh satu hari udah kosong ikan-ikan seperti ini. Agar di airnya tidak kotor lagi gitu. Jadi air yang nyetanya tetap terpelihara. Nanti setelah ini berarti lanjut ke stripping kedua ya? Iya. Jam 12? Penyuntikan kedua jam 12, lalu strippingnya paginya biasanya seperti itu. Oh strippingnya langsung pagi ya? Jantannya nanti jam 12 ya? Jam 12 jantannya. Cuma sekali doang? Cuma sekali jantan. Oke. Dari situ kita nanti lanjut lagi ke part berikutnya. Tunggu ya guys ya? Tunggu 2. Oke.